Berikut akan kami sampaikan jadwal pertandingan kualifikasi piala dunia tahun 2026 match ketika tanggal 21 sampai 22 Maret 2024 Oke teman-teman dalam video ini akan kami sampaikan juga ada kelasman terbaru, kemudian top skor terbaru, kemudian ada top asis terbaru Dan juga tentu nanti ada jadwal pertandingan Oke langsung saja kita bahas mengenai jadwal pertandingan kualifikasi piala dunia tahun 2026 Untuk pertandingan yang pertama ini akan segera dimulai besok tanggal 21 Maret 2024 Yang ini pertandingan antara Pakistan melawan Eurodania dilaksanakan pada pukul 16.00 waktu Indonesia Barat Kemudian untuk pertandingan yang selanjutnya Besok hari antara Australia dengan Lebanon pukul 16.10 waktu Indonesia Barat Kemudian yang ketiga ada pertandingan Jinatabai melawan Kyrgyzstan dilaksanakan besok pada pukul 17.00 waktu Indonesia Barat Kemudian pertandingan yang selanjutnya Antara Jepang melawan Korea Utara dilaksanakan besok pukul 17.23 waktu Indonesia Barat Kemudian yang selanjutnya ada pertandingan antara Korea Selatan melawan Thailand Yang akan dilaksanakan besok pada pukul 18.00 waktu Indonesia Barat Kemudian antara Myanmar melawan Surya yang dilaksanakan besok pukul 18.30 waktu Indonesia Barat 30 waktu Indonesia Barat Kemudian yang selanjutnya ada Hongkong melawan Uzbekistan dilaksanakan besok pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat Kemudian pertandingan yang selanjutnya antara Singapura melawan China dilaksanakan besok pukul 19.30 waktu Indonesia Barat Dan pertandingan yang selanjutnya antara Indonesia melawan Vietnam yang akan dilaksanakan besok pada pukul 20.30 Kemudian pertandingan yang selanjutnya antara Iran melawan Turkmenistan dilaksanakan pada hari besok pukul 23.00 waktu Indonesia Barat Nah itu untuk pertandingan tanggal 21 Maret 2024 Kemudian untuk pertandingan tanggal 22 Maret 2024 Yang pertama antara Oman melawan Malaysia dilaksanakan pukul 19.00 waktu Indonesia Barat Dinihari Kemudian ada Uni Emirat Arab melawan Yemen Ini dilaksanakan pada hari Jumat 22 Maret 2024 pukul 1 waktu Indonesia Barat Kemudian antara Palestina melawan Bangladesh dilaksanakan pada tanggal 22 Maret 2024 pukul 1.30 Kemudian yang selanjutnya Yang selanjutnya pertandingan antara Qatar melawan Kuwait dilaksanakan pada hari Jumat pukul 1.30 waktu Indonesia Barat Kemudian pertandingan antara Nepal melawan Bahrain dilaksanakan pada hari Jumat 22 Maret 2024 pukul 2.00 waktu Indonesia Barat Kemudian untuk pertandingan antara Afganistan melawan India dilaksanakan pada pukul 2.00 waktu Indonesia Barat pada hari Jumat 22 Maret 2024 Kemudian pertandingan selanjutnya antara Iraq melawan Filipina dilaksanakan pada hari Jumat 22 Maret 2024 pukul 2.00 waktu Indonesia Barat Dan yang terakhir pada hari Jumat 22 Maret 2024 pukul 02.00 pertandingan antara Arab Saudi melawan Tajikistan Dan untuk jadwal pertandingan selanjutnya dilaksanakan pada tanggal 26 Maret 2024 Tepatnya pada hari Selasa pertandingan pertama antara Korea Utara dengan Jepang dan juga nanti dilanjutkan antara Lebanon melawan Australia dan seterusnya Kemudian akan kami sampaikan mengenai kelas main terbaru kualifikasi Piala Dunia zona Asia tahun 2026 Yang pertama di grup A ada Qatar dengan jumlah 0.6 Kemudian ada Kuwait dengan jumlah 0.3 Kemudian yang ketiga ada India dengan jumlah 0.3 Dan yang keempat ada Afghanistan dengan jumlah 0.0 Kemudian di grup B yang pertama ada Jepang dengan 0.6 Kemudian yang kedua ada Korea Utara dengan 0.3 Yang ketiga ada Syria dengan 0.3 Yang keempat ada Myanmar dengan 0.0 Kemudian yang di grup C yang pertama ada Korea Selatan dengan 0.6 Yang kedua ada Thailand dengan 0.3 Yang ketiga ada China dengan 0.3 Dan yang keempat ada Singapura dengan 0.0 Kemudian di grup D ada yang pertama Malaysia dengan 0.6 Kemudian ada Oman dengan 0.3 Yang ketiga ada Kyrgyzstan dengan 0.3 Dan yang keempat ada Tionghoa Taipei dengan 0.0 Kemudian di grup E yang pertama ada Iran dengan 0.4 Yang kedua ada Uzbekistan dengan 0.4 Yang ketiga ada Turkmenistan dengan 0.1 Dan yang keempat ada Hongkong dengan 0.1 Kemudian di grup F yang pertama ada Iraq dengan 0.6 Kemudian yang kedua ada Vietnam dengan 0.3 Yang ketiga ada Filipina dengan 0.1 Yang keempat ada Indonesia dengan 0.1 Kemudian di grup G yang pertama ada Arab Saudi dengan 0.6 Yang kedua ada Tajikistan dengan 0.4 Yang ketiga ada Jordania dengan 0.1 Dan yang terakhir ada Pakistan dengan 0.0 Kemudian di grup H yang pertama ada Uni Emirat Arab dengan 0.6 Kemudian ada Bahrain dengan 0.3 Yang ketiga ada Yemen dengan 0.3 Yang keempat ada Nepal dengan 0.0 Dan di grup E yang terakhir ada yang pertama Australia dengan 0.6 Yang kedua ada Lebanon dengan 0.2 Yang ketiga ada Palestina dengan 0.1 Dan yang keempat Bangladesh dengan 0.1 Kemudian akan kami sampaikan mengenai top skor pertandingan kualifikasi Piala Dunia Zona Asia tahun 2026 Yang pertama ada Ayase Aouda dari Jepang dengan jumlah gol 5 Kemudian ada Almos Ali dari Qatar dengan jumlah gol 5 Yang ketiga ada Saleh Al-Sehri dari Arab Saudi dengan gol 4 Kemudian ada Ali Makhut dari Uni Emirat Arab dengan jumlah gol 3 Kemudian ada Trimas Rajat dari Indonesia dengan jumlah gol 3 Yang ke selanjutnya ada Son Himin dari Korea Selatan dengan jumlah 3 Yang selanjutnya ada Jong Wan dari Korea Utara dengan jumlah 3 Yang ke selanjutnya ada Jami McLaren dari Australia dengan jumlah 3 Dan yang terakhir ada Ramadan Sananta dari Indonesia dengan jumlah 3 Kemudian untuk top asis pertandingan kualifikasi Piala Dunia Zona Asia tahun 2026 Yang pertama ada Hommam Ahmed dari Qatar dengan asis 4 Kemudian ada Junya Ito dari Jepang dengan asis 4 Kemudian ada Arif Aiman Hanabi dari Malaysia dengan asis 3 Yang keempat ada Anies Almari dari Yaman dengan asis 3 Dan yang terakhir ada Ame Kome dari Tiongho Taipei dengan asis 3 Demikian informasi yang dapat saya sampaikan semoga bermanfaat Terima kasih Jangan lupa like dan share video ini sebanyak banyaknya Jangan lupa juga subscribe video ini Terima kasih Terima kasih